Yang pertama, kita akan uraikan dulu tentang definisi. Definisi ini penting, seperti mana biasa, agar kita punya prekuensi pemahaman yang sama. Karena kalau kita definisi saja belum paham, atau mungkin berbeda, maka bisa jadi hal itu akan membuat adanya kekhilafan ataupun kekeliruan dalam pemahaman kita. Yang pertama, kita akan uraikan tentang definisi dulu. Definisi mengusap khub itu secara umum dipahami oleh fara ulama sebagai pengganti untuk membasuh kedua kaki dalam berwuduk. Jadi ini pertama, harus kita pahami bahwa mengusap khub itu adalah pengganti untuk mengusap kedua kaki dalam berwuduk. Artinya, saat kita memakai sepatu atau memakai kaos kaki kulit seperti khub, maka kita tidak diwajibkan menanggalkannya. Cukup mengusap di atasnya saja sebagai ganti. Meskipun nanti ada beberapa persyaratan khub yang seperti apa dan bagaimanakah kita boleh mengusap di atasnya. Yang kedua, mengusap khub secara bahasa artinya menggerakkan tangan di atas sesuatu. Al-Mashu itu kan menggerakkan ataupun mengusap sesuatu mengusap tangan kita di atas sesuatu. Sedangkan dalam istilah syariat, istilah syara, khub pertama, mengusap khub adalah menyentuh khub yang tertentu, di tempat tertentu, dengan tangan yang dibasahi dengan air, dan dilakukan pada waktu yang tertentu pula. Itu definisi mengusap khub. Jadi, mengusap khub yang tertentu, karena tidak semua khub itu dibolehkan diusap di atasnya, kemudian dengan tangan yang dibasahi oleh air, dilakukan pada waktu yang tertentu pula. Kemudian, adapun khub itu sendiri, secara umum, didefinisikan oleh para ulama adalah pakaian kulit atau sejenisnya yang menutupi dua mata kaki ke atas. Jadi, itu khub secara umum yang dipahami oleh para ulama. Bagian tertentu yang perlu diusap, seperti mana tadi disebutkan dalam definisi, adalah bagian luar kedua khub. Jadi, bagian luar kedua khub tidak mengusap di bawahnya atau di sampingnya, tapi cukup di atasnya saja. Ini adalah pemahaman mayoritas para ulama. Terima kasih telah menonton!